If next year on your birthday nothing change, I'll set you free. Film akan dibuka dengan suasana sore di pinggir pantai. Di sana terlihat sebuah keluarga yang sedang bernegosiasi bisnis. Tidak dijelaskan apa konteks yang sedang dibahas, namun yang jelas si kakek ini terlihat tidak setuju terhadap keputusan negosiasi ini. Merasa kerjasama tersebut tak penting, sang kakek pun lalu pergi dan menghampiri anaknya. Pada momen tersebut, si anak tak sengaja melihat wanita manis di pinggir pantai. Dan si kakek langsung mengatakan bahwa wanita hanyalah manusia pengganggu yang membuat pria selalu gagal. Lalu tak lama kemudian, sebuah peluru pun tiba-tiba menembus dada si kakek dan perut sang anak. Setelah momen tersebut, 5 tahun pun berlalu. Di sini kita langsung diperlihatkan 2 momen sekaligus. Pertama kita ditunjukkan sang anak yang bernama Masimo, kini sudah menjadi bos kaya raya. Terlihat Masimo yang sedang memimpin rapat bersama para anak buahnya. Di sisi lain kita pun diperlihatkan seorang wanita bernama Laura yang juga sedang melaksanakan rapat di kantornya. Pada momen itu pun kita tahu bahwa Masimo dan Laura ini sama-sama punya jabatan penting di tempat kerjanya. Setelah rapat selesai, Laura pun kemudian pulang. Dalam perjalanan terlihat Laura yang sedang mengirimkan video nakal untuk pacarnya. Dan ketika sampai rumah pun, Laura ini langsung menggoda pacarnya itu. Lalu memintanya untuk memberikan servis yang sangat nikmat. Namun apadah ya, si pacar yang sedang sibuk ini tidak bisa meladeni kemauan si Laura. Laura pun akhirnya terlihat sangat-sangat kecewa. Pada esok harinya terlihat Masimo yang baru saja tiba di sebuah kota. Saking kayanya, ia datang menggunakan sebuah jet pribadi. Lalu singkat cerita, malam hari pun tiba. Pada malam ini kita dapat melihat Laura bersama pacarnya yang sedang datang ke sebuah pesta. Dan ternyata hari itu merupakan hari ulang tahunnya Laura. Maka semua orang pun lalu memberi selamat kepada Laura atas ulang tahunnya itu. Namun ternyata, Laura ini terlihat tidak terlalu senang dengan kejutan yang dibuat pacarnya. Maka ia pun lalu minta izin kepada pacarnya untuk pergi ke toilet. Namun ketika di perjalanan, Laura ini tiba-tiba tidak sengaja menabrak seorang pria gagah dan tampan. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Masimo. Masih tidak jelas kenapa bisa ada Masimo di sini. Namun yang pasti ketika Laura melihat ke belakang, Masimo ini tiba-tiba hilang. Oke, setelah momen itu singkat cerita, esok hari pun tiba. Terlihat Laura bersama sahabatnya yang sedang bersantai dan menikmati momen di pinggir kolam. Pada momen ini Laura kemudian bercurat dan mengatakan bahwa ia kecewa dengan Martin, pacarnya itu. Karena Martin ini tidak pernah memberikannya jatah yang nikmat. Selain itu, Laura pun tidak pernah dijadikan prioritas utama oleh Martin. Lalu karena kemarahannya kepada Martin sekaligus untuk menghilangkan stres, pada malam harinya Laura kemudian berkeliling kota. Namun tak lama ketika ia berkeliling, tiba-tiba ada seseorang yang menghampirinya. Dan setelah momen itu, Laura kemudian terbangun di sebuah tempat mewah yang ia tidak ketahui sama sekali pada esok hari. Tentu Laura ini ketakutan bukan main, karena ini artinya ia telah diculik. Berjam-jam dirinya disekap di dalam kamar itu. Hingga ketika ada kesempatan, Laura pun kemudian memanfaatkannya untuk kabur dari sana. Namun sayang, karena rumah yang begitu besar, ia pun akhirnya kembali bertemu dengan Massimo. Di sini terlihat Laura yang sangat ketakutan. Laura berusaha untuk kabur dan melawan. Namun semua itu tidak ada artinya. Lalu setelah lelah melawan, Massimo pun akhirnya menjelaskan semuanya. Bahwa Laura ini merupakan wanita cantik yang sudah lama jadi incaran Massimo. Laura pernah muncul, menyelamatkan nyawanya ketika ia dan ayahnya tertembak. Oleh karena itu, selama 5 tahun Massimo ini selalu mencari keberadaan Laura. Mendengar cerita konyol seperti itu, tentu Laura pun tidak percaya begitu saja. Namun Massimo mengatakan bahwa Laura ini akan jadi tahanannya selama 365 hari. Dan Massimo tidak akan pernah menyentuh Laura. Kecuali telah mendapat izin darinya. Selama 365 hari pula, Massimo akan berusaha membuat Laura untuk jatuh cinta kepadanya. Setelah mendengar penjelasan itu, Laura pun kemudian semakin ketakutan dan kembali mencoba untuk kabur. Namun lagi-lagi, itu semua tidak ada artinya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Terlihat Laura yang baru terbangun dan di sebelahnya sudah ada Massimo. Di sini Massimo mengatakan kepada Laura untuk segera bersiap karena mereka akan berangkat ke sebuah tempat. Namun Laura ini tentu menolak ajakan Massimo tersebut. Dan karena sikap Laura yang membantah, Massimo pun akhirnya marah. Namun setelah momen itu, Laura pun terlihat lebih stabil dan sudah tidak marah-marah lagi. Ia dan Massimo kemudian pergi ke pusat kota untuk belanja baju. Lalu karena Laura mengetahui bahwa Massimo ini merupakan orang kaya raya, ia pun lantas membeli baju sebanyak-banyaknya. Tapi lama-kelamaan Massimo ini merasa bahwa Laura hanya semata-mata memanfaatkan kekayaannya saja. Lantas Massimo pun marah kepada Laura. Namun Laura mengatakan jika Massimo bersikap seperti itu, maka ia tidak akan pernah dapat jatah dari Laura. Terpaksa Massimo pun akhirnya nurut-nurut aja. Lalu ketika Massimo dan penjaganya lengah, Laura pun mencoba kabur dari sana. Namun sayang ketika ia bertemu polisi, ternyata polisi tersebut merupakan bawahannya Massimo. Maka percobaan Laura kabur pun kembali gagal. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Pada momen ini kita diperlihatkan Massimo dan Laura yang makan malam bersama. Dan karena Laura ingin mengenal Massimo lebih jauh, maka ia pun mulai menanyakan tentang kehidupan Massimo. Dan ternyata Massimo ini ternyata bekerja sebagai seorang bos mafia besar. Ia banyak menjalankan bisnis terlarang yang membuatnya kaya raya. Walaupun terdengar mengerikan, namun Massimo ini berjanji bahwa ia akan selalu berperlaku selebut mungkin kepada Laura. Dan membuatnya jatuh cinta kepadanya. Setelah makan malam selesai, Laura pun kemudian terbangun pada esok hari di sebuah kasur bersama Massimo. Terlihat sikap Laura yang kini mulai berubah. Setelah tahu bahwa Massimo ini benar-benar tulus mencintainya. Bahkan mereka pun akhirnya mulai mandi bareng. Enikmat. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Pada momen ini terlihat Laura yang menghadiri sebuah gelap malam dengan baju seksi dan aduhainya itu. Di sini sebenarnya asisten Massimo sudah memperingatinya untuk tidak berpenampilan seperti itu. Namun sayang, Laura ini tidak menghiraukannya. Dan benar saja, ketika melihat penampilan Laura, Massimo ini marah dengan seketika. Karena ia tidak senang. Kalau Laura terlalu menunjukkan tubuh idahnya itu di ruang publik. Namun lagi dan lagi, Laura ini tidak menghiraukan Massimo. Hingga akhirnya benar saja. Laura ini kemudian diganggu oleh seorang pria asing. Dan melihat hal itu, tentu Massimo pun dengan sigap langsung menghampiri Laura. Ia langsung mengeluarkan pistolnya dan akhirnya keributan pun terjadi. Dengan kejadian semalam, ini berarti keluarga Massimo telah berperang dengan mafia asal Italia. Mendengar hal ini, tentu Laura pun merasa sangat-sangat bersalah. Karena ulahnya itu telah menyebabkan keributan besar. Maka sebagai permintaan maaf, Laura pun kemudian memberikan tubuhnya itu beserta servis berkebun kepada Massimo. Enak! Lalu setelah momen tersebut, kini terlihat Laura dan Massimo yang semakin dekat. Pada malam harinya pun terlihat mereka menghadiri sebuah pesta seperti layaknya pasangan kekasih. Mereka kemudian berdansa dengan begitu aduhainya. Namun ketika sedang asik-asiknya berdansa, tiba-tiba datanglah seorang wanita tidak dikenal. Dan usut punya usut, wanita ini ternyata merupakan mantannya Massimo yang bernama Ana. Dengan sentuhan lembutnya, Ana mengatakan bahwa dirinya ini merupakan satu-satunya orang yang dapat membuat Massimo bahagia. Dan Ana akan segera membunuh Laura karena dia telah mengganggu hubungannya dengan Massimo. Namun di sana, dengan gagahnya Massimo ini mengatakan bahwa ia akan selalu melindungi Laura apapun yang terjadi. Tapi sayang, karena sudah terlanjur semburu, Laura pun kemudian pergi dari sana. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Di sini tanpa ada kejelasan, Laura akhirnya dibebaskan oleh Massimo dan diminta untuk tinggal di sebuah hotel. Tentu Laura ini merasa sangat kebingungan. Karena baru saja ia merasakan cintanya Massimo, kini dirinya tiba-tiba diminta untuk menjauh. Dan kesempatan ini pun kemudian langsung dimanfaatkan oleh Laura untuk bertemu sahabatnya. Setelah berbulan-bulan, dirinya menghilang. Di sini pun Laura lantas bercurhat tentang kisahnya bersama Massimo. Lalu untuk menghilangkan kesedihan yang sedang dialami Laura karena ditinggal oleh Massimo, mereka pun akhirnya pergi bersenang-senang. Berpindah ke malam hari, terlihat Laura dan sahabatnya yang hadir ke sebuah pesta untuk menghilangkan stres. Dengan penampilan berbeda, mereka pun kemudian berjoget ria. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba datang Martin, mantan pacar Laura. Di sana Martin langsung mengatakan bahwa ia minta maaf jika selama ini dirinya tidak bisa memberikan Laura kepuasan. Dan Martin pun mengajak Laura untuk kembali rujuk. Namun tentu Laura pun langsung menolaknya mentah-mentah. Karena sekarang hatinya sudah jadi milik Massimo. Namun Martin yang tidak menjarah ini masih mengejar Laura hingga ke kamarnya. Dan tanpa diduga, di sana ternyata sudah ada Massimo yang menunggunya. Dan karena cemburu, dengan seketika Martin pun langsung pergi dari sana. Lalu setelah Martin pergi, adegan berkebun antara Massimo dan Laura pun kembali terjadi. Segar! Dan karena merasa hubungan yang dijalani sudah semakin lancar, Massimo dan Laura pun akhirnya memutuskan untuk menikah. Gila ya! Dan mereka pun lantas mencari baju untuk acara pernikahan yang akan dilaksanakan itu. Dan Massimo pun di sini akhirnya mulai dipertemukan dengan orang tua Laura. Terlihat orang tua Laura yang cukup senang karena mengetahui bahwa anaknya akan menikah dengan seorang kaya raya. Setelah semua momen itu, Laura kemudian menjemput sahabatnya untuk menjadi pendamping dalam pernikahannya nanti. Sebagai sebuah momen sakral, tentu ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi sahabatnya itu. Sebelum pulang ke rumah Massimo, Laura dan sahabatnya pun menyempatkan waktu untuk membeli gaun pengantin yang mendak dipakai untuk menikah. Dan terlihat Laura yang begitu manisnya ketika mengenakan gaun tersebut. Laura pun kemudian mengucapkan terima kasih ke sahabatnya atas semua hal yang telah ia lakukan. Karena tanpanya, Laura tidak akan pernah mencapai titik ini. Setelah momen itu, Laura beserta sahabatnya pun kemudian segera pulang menuju ke rumah Massimo. Dalam perjalanan, terlihat Laura yang berbincang dengan Massimo dan mengatakan bahwa ia udah gak sabar untuk segera menjadi istrinya. Sementara di tempat lain, kakek Massimo tiba-tiba dapet telepon dari orang tidak dikenal. Dan tanpa diduga, ia mendapat kabar bahwa Laura sebentar lagi akan dibunuh oleh mafia asal Italia yang pernah bermasalah dengannya. Maka dengan sigap, si kakek langsung berusaha untuk menelpon Massimo. Namun hal tersebut tidak kunjung berhasil karena Massimonya lagi teleponan sama Laura. Maka ia pun dengan sesegara mungkin berlari untuk memberitahu Massimo. Namun sayang, itu semua terlambat. Karena mobil Laura tidak pernah terlihat lagi ketika masuk ke terowongan. Ini artinya Laura dan temannya udah mati dibunuh di dalam terowongan tersebut. Dan Massimo yang tidak mendapat respon di telepon pun langsung tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi kepada tunangannya. Dengan seketika, kesedihan pun langsung muncul di wajahnya itu. Dan setelah momen tersebut, film pun akhirnya tamat. Nah, gimana nih filmnya? Kalau menurut Mimin sih, ini merupakan film yang dipenuhi oleh adegan erotis dan bumbu-bumbu berkebun. Jadi kita nggak perlu capek-capek untuk paham filmnya sendiri. Namun sayang, secara alur cerita, film ini menyajikan cerita yang kurang rasional. Jadi mungkin, bagi beberapa orang, film ini merupakan film yang konyol. Tapi terlepas dari itu semua, ini film yang bisa mengisi waktu luang kita. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Dan seperti biasa, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, biar channel ini bisa terus berkembang. Bye!